kalau ini nyopot mainboard tapi bukan ganti mainboard semalem sudah sudah tapong karirin tinggal pasang-pasangin tapi kotor buat begini saya enggak enak kalau nyalakan kompresor ini kan harus dibersihkan dulu pakai cairan biar copot ini kalau emang bekas macet kan disaling gores antar besi ini yang macet ini begitu saya copot saya langsung pastikan karena kotor sekali nah ini dinamo juga luar biasa ini kotornya ini kotor sekali dinamo jadi langsung saya ini apa-apa saya pastikan supaya nggak nyenggol-nyenggol ke tempat lain jadi yang diganti itu langsung jadi kotoran yang terlalu banyak itu nyelip ke busing yang ke busingnya itu langsung macet nah macet sih pertamanya mungkin cuman berat-berat biasa gitu tapi lama-lama setelah terkikis jadi tinggi rendahnya itu berbeda sebenarnya sudah oke kemarin sudah tak pasang sudah di tes jalan kok ada yang aneh bunyi-bunyinya itu aneh terus lama-lama kalau alot gitu nah setelah di cek nanya-cek aduh asnya macet nah ini yang kerjaan sebenarnya paling paling kurang menyenangkan kalau membongkar as karena benar-benar dipongkar total dan nyetel kembali gitu ini asnya diganti jadi kalau perbaikan disini mau seperti itu tapi saya konfirmasikan dulu kalau asnya itu macet jadi bisa nanti sewaktu berat kembali gitu karena enggak muter sih makin setel kenceng makin dia panas gesekannya gitu kalau busingnya ikut muter nanti bisa cek sendirilah lama yang punya di sana ini saya harus bersihkan dulu nanti di kasih cairan yang bagian-bagian bisa di kasih cairan kalau yang tidak ya ya nanti dicuci biasa karena tidak semuanya boleh kena cairan bisa langsung rontok remuk nah jadi kita pakai cairannya ada dua macam ada cairan semacam apa namanya kayak pertahan pertahankan kedua pakai biasa jadi ada dua misalnya partnya dari karet gitu tidak boleh kita pakai cairan langsung karena nanti berakibatnya adalah karetnya akan mulur atau langsung rontok nah jadi dicuci biasa pakai e-sabun nanti dikeringkan pakai kompresor gitu jadi begitu kalau yang ini katanya minta dipulangin saja orang yang lebih ngerti ini dari Lampung ya nanti bisa dipulangkan kalau saya satu arah dengan yang jasa kirim bisa default default itu bayar di tujuan itu enggak apa-apa kalau misalnya service itu mau di service di saya saya selesaikan tidak tidak ya nyatanya kalau ada yang mau diganti ya saya itu harus ganti kalau memang enggak mau diganti ya saya akan kasih tahu resiko kedepannya itu apa itu saya berjelas semua kalau ini macet ini asnya ini jadi waktu apa puli ini dipegang itu bisa naik turun begini itu bisa naik turun jadi putarannya antara atas dengan bawah itu enggak ini dan saya sudah setel ini ini kencang sekali kok masih krok 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 begitu baru sejak lagi Oh iya naik turun karena ini kan bisa setel kencangnya di sini bisa setel kencang yang ini setelan kencangnya sudah mentok atau ini sudah kemakan ini tuh nih kelihatannya kemakan sini bisa lihat sini ini macet ini harusnya itu copot kayak yang di ujung sini ini copot tuh ini nggak bisa copot ini macet kalau udah macet kayak gitu diganti kalau enggak ganti kalau ganti cuma sebelah nantinya akan tetap kembali macet kembali gitu cuma untuk nemuin kayak gini biasanya enggak langsung jadi kadang kita salah paham dengan yang punya mak cuman ganti dinamo doang sudah diganti dinamonya pas jalan beda baru ngomong lagi gitu jadi yang kadang-kadang tidak enaknya disitu disangkanya ini karena kita kan setelah di ganti apa yang urgent kita ganti nah di tes hidup jalan ternyata masih ada kendala Nah itu kita kasih tahu Nah kalau misalnya tidak setuju yang penting bisa jalannya sudah cuman kalau yang ini resikonya adalah berat putarannya ada semacam ini mau saya bersihkan dulu terus sampai dibersihkan dipasang kembali setelah lagi ya semoga sih satu kali pemasangan bautnya ya tidak ada yang kelupaan semuanya kencang dan bisa di langsung digunakan Oke selamat pagi hari ini saya akan memberikan satu tip yang memang sederhana tapi banyak sekali dilupakannya yang pertama adalah tentang baut karena kebetulan lagi buka baut ini memiliki drat yang halus drat halus dan ada satu lagi memiliki drat yang kasar nah ini contohnya seperti ini ini namanya drat kasar atau dibilang tuh sekrupnya ini dratnya kasar ini nah antara drat halus dengan drat drat kasar itu fungsinya adalah berbeda itu berlaku untuk semua mesin semua judukan ya menggunakan drat seperti ini jadi kalau untuk drat halus drat halus itu pasti dia akan dibautkan kepada media yang keras seperti besi itu sedangkan untuk drat kasar atau sekrup itu biasa digunakan pada media plastik plastik gitu makanya menggunakan drat kasar contohnya nih menggunakan drat kasar ini tuh ini ke plastik gitu nah ini ini drat kasar itu hampir sama dengan yang ini seperti itu itu untuk baut ya sepertinya jadi jangan terbalik ketika bongkar mesin dratnya itu jangan terpolak balik antara drat kasar drat halus gitu ya pasangnya jangan terpolak balik karena nantinya akan membuat fungsinya itu dua-duanya jadi tidak bagus ketika plastik ini digunakan untuk drat halus maka daya cengramnya itu berkurang malah dia akan cepat selek dan sedangkan kalau untuk yang drat kasar masuk ke besi karena dia cocoknya adalah memang bawahnya dratnya adalah drat halus dikasih drat kasar ya sama dia akan cepat selek gitu istilahnya dratnya tidak sesuai dengan penggunanya itu tentang baut ya jadi di bodi ketika membongkar dia mau baut ke apa antar plastik atau dari besi ke plastik atau plastik ke besi nah pastikan lihat dratnya saja gitu kalau drat halus berarti dia akan baut ke besi kalau drat kasar berarti dia mau baut ke plastik atau plastik dengan plastik atau besi ke plastik gitu dan yang kedua ini tentang ring ini ada ring ring yang lentur miripnya seperti dibilang besi bukan tapi dibilang plastik ya bukan seperti apa namanya ya kalau dalam Hai ini namanya semacam kayak kayak plastik ya masuknya sih kategori plastik tapi bukan yang lentur sekali kayak plastik resek ya nah ini digunakan biasanya kalau ada lentur begini ini digunakan untuk sisi yang tidak bergerak sisi tidak bergerak contohnya seperti ini ini berputar diikut berputar otomatis ini tidak ada gesekan ya jadi ini tidak ada gesekan maka dipasang begini nah baru di kunci ya di kunciannya namanya tidak ada gesekan kita pasang sisi set nih loncat nempel di dada nah ini contohnya ya kami contohnya tidak bergerak ini namanya ring tidak bergerak pasti ring warnanya adalah hitam dan agak lentur ya ini saya pasang dulu nah jadi dia tidak ada gesekan satu disini satunya disini nah ini sebelahnya nah terus itu ada yang warna kuning itu nah ini di kunci disini nah kalau untuk warna kuning itu biasanya digunakan untuk ada pusing ya jadi sebelum pusing seperti ini masukin dulu ini bukan bagian yang ini berarti bagian lain seperti ini masukin ini pusing dan ini masuk ring lagi dan pusing ini berfungsi ketika ini dia akan memutar ini dia tidak mutar maka akan terjadi namanya gesekan disini nah medianya ini biasanya keras supaya tidak langsung melengkung sedangnya media plastik kalau digunakan disitu akan melengkung dan nantinya akan menjadi cedera atau lebih kasarnya adalah memuai atau kata-kata baiknya itu ya rusak macet nantinya ini saya pasang dulu ya saya udah sesuai belum kalau udah sesuai nanti aku mau bongkar kembalinya sedap betul memang kalau mongkar yang tipe begini kayak kayaknya harus betul-betul jangan di buruk-buru tapi kalau udah di transfer buruk-buru juga sih oke segitu saja itu tentang satu ya tentang baut yang kedua adalah tentang ring gitu fungsinya seperti itu jadi nanti kalau kalian bekerja bekerja coba-coba bekerja jangan mau permalukan itu ya siapa yang ngajarin pelajar dari YouTube tapi salah praktekin tuh dia sedikitnya tergores berarti banyak pasti kayak gitu aja ya semoga bermanfaat ya oke segitu saja saya ini masih di tes-tes dulu ya ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton